Hai jumpa kembali bersama saya di channel kita ini untuk sahabat-sahabatku semua yang baru gabung di channel ini silahkan untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa menerima informasi video-video terbaru dari saya Oke kali ini di depan saya sudah ada beberapa resistor ya resistor 5watt dengan berbagai macam nilai nah disini saya akan berbagi cerita atau pengalaman bagaimana caranya kita memilih sebuah resistor yang baik tentunya untuk rangkaian-rangkaian yang kita rakit seperti ini ini adalah beberapa koleksi dari resistor saya dan kemarin Hai saya sempat mengorder sebuah resistor di sebuah tokon lainnya dimana kalau saya membeli atau memilih sebuah resistor itu pasti saya membeli yang terbaik yang ada di pasaran dan yang sekarang itu yang cukup baik saya kira untuk dipakai adalah resistor Hai maha tipe Hai Green product ya Green product itu adalah produk dari Taiwan ini itu banyak sekali di pasaran dijual namun teman-teman sebaiknya harus hati-hati sebelum kita mengorder sesuatu itu sebaiknya kita harus menanyakan dulu tentang spesifikasi barang yang akan kita beli karena seringkali terjadi bahwa kita dikirim barang yang tidak sesuai dengan spesifiknya seperti itu disini ada beberapa nilai dan ukuran tentunya bentuk fisiknya pun juga berbeda seperti ini pastinya banyak ada ya ada kekurangan dan kelebihannya seperti pada gambar yang pertama seperti ini ini adalah nilai satu kalima atau nilai-nilai yang lain itu sama yang akan kita sort adalah kualitasnya seperti bentuk fisik dan kaki-kakinya seperti itu sebaiknya untuk memilih sebuah resistor itu kita harus memakai memakai atau menggunakan resistor yang terbaik resistor yang baik itu adalah resistor yang yang pertama mendekati nilai-nilai aris aslinya ya artinya kita tidak boleh atau menghindari pemakaian resistor yang spesifikasinya atau nilai toleransinya itu lebih dari 10% atau kalau mungkin kita memiliki budget yang cukup kita bisa memilih resistor dengan nilai toleransi 1% itu adalah resistor yang terbaik jadi opsinya kita bisa menggunakan resistor dengan nilai toleransi 1% sampai 5% dan 10% seperti itu nah kita akan membuktikan kualitas resistor yang kita miliki yang pertama modelnya seperti ini dari bodi sudah terlihat terlihat nilainya untuk bentuk fisiknya ya lumayan rapi seperti resistor-resistor yang lain namun disini bedanya dia agak ringan ya agak ringan dan kakinya sangat kecil kakinya sangat kecil kita bisa mencoba dia biasanya resistor yang jelek itu kakinya kecil dan dia menggunakan bahan besi sehingga kalau kita pakai magnet seperti ini dia nimpel magnet ya kakinya nimpel magnet ini sudah salah satu ciri-ciri dari sebuah resistor yang jelek dan pastinya kita akan membuktikan lebih detail lagi tentang isi dari dalam resistor ini kita akan pecahkan resistor ini nah itu dia ini adalah bagian dalam dari resistor dan kita pecahkan nampak sekali dia menggunakan resistor sekitar 1 watt ya bisa dikatakan ini adalah bahan yang balesu ya karena tidak sesuai dengan tulisan yang tertera di bodinya 5 watt tetapi isinya hanya 1 watt seperti ini untuk jenis seperti ini ini sebaiknya kita harus menghindari untuk membelinya karena pastinya ini akan menjadi sebuah masalah jika kita pasang pada rangkaan elektronik seperti itu oke jadi bisa dilihat bentuknya ya ciri-cirinya kakinya kecil terus dia lebih ringan dan jika kita tempelkan kepada magnet kakinya akan menempel seperti itu ini adalah resistor yang pertama yang kita bongkar kemudian kita beralih ke resistor yang kedua ini dia memiliki bentuk fisik yang agak berbeda dia agak berat dari resistor sebelumnya nilai 5 atau 6 dengan bodi yang rapi dan kaki yang lebih panjang serta diameter kaki yang lebih tebal kita akan membongkarnya sebentar dia lebih lunak ya seperti ini isi dari dalaman resistor yang kedua bisa dilihat ini lebih lumayan dari resistor yang pertama isinya adalah resistor sekitar 2 watt 2 watt ini pun juga ya tidak begitu bagus ya karena sudah tidak sesuai dengan nilai yang tertera 5 watt terus 5 watt tetapi resistornya hanya 2 watt seperti ini oke kalau memang mendesak ya mungkin kita masih bisa ya masih bisa mentoleransi kita masih bisa menggunakannya tentunya dengan risiko yang harus kita terima seperti itu terus beralih restore yang kedua seperti ini kakinya sama cuma lebih pendek tapi diameter kaki ya relatif sama lah dengan restore yang kedua dengan body yang seperti ini tidak begitu rapi kita langsung membongkarnya untuk resistansinya dia menggunakan real kawak nikelin seperti itu kawak nikelin jadi saya anggap ini adalah resistor yang baik untuk spesifikasi 5 watt dia menggunakan kawak nikelin seperti ini oke terus yang kedua kita coba resistor yang seperti ini ya seperti ini kakinya lumayan besar kita akan membongkarnya nah ini dia ini resistor real 5 watt green product seperti itu ini ini betul-betul green product kualitas terbaik yang ada di pasaran dibandingkan dengan resistor yang sebelumnya dia memiliki bentuk fisik yang berbeda sama-sama menggunakan real kawak nikelin cuma dia penampangnya lebih besar seperti ini ini real 5 watt dan seperti ini penampakan pada body nah seperti ini inilah resistor yang baik untuk kita gunakan oke seperti ini sudah kita bisa dan untuk yang selanjutnya mungkin ini sama ya mungkin sama ini nilainya 4, eh 0,1 0,1 dengan bentuk fisik sama seperti dengan yang ini yang barusan kita bongkar kita langsung membongkarnya saya kira ini juga bagus ya bagus sekali ini dibandingkan dengan resistor yang sebelumnya dia sama-sama memiliki penampang yang besar namun perbedaannya ini menggunakan kawat yang lebih tebal karena nilainya adalah 0,1 jadi jenis kedua resistor ini sama-sama bagus saya kira seperti itu perbedaannya hanya dia menggunakan kawat yang lebih besar karena karena memang nilai resistor nilai resistornya nilai resistornya ini berbeda ini ada 0,1 dan ini 10 ohm seperti itu jadi ini sama kualitasnya kualitas terbaik yang ada di pasaran seperti itu selanjutnya ini saya miliki resistor seperti ini model gepeng model gepeng dengan ukuran 5 watt 10 ohm kita juga bukan membongkarnya sama sama-sama menggunakan real michelin dan saya kira ini sama ya berkat 7 saya kira sama ini coba kita bongkar dia seperti ini seperti ini kualitasnya sama dengan yang resistor yang kedua menggunakan resistor 2 watt ya tidak begitu bagus lah tapi bisa dipakai yang ini seperti itu ya teman-temanku untuk memilih sebuah resistor 5 watt yang baik jadi teman-teman bisa menganalisa sendiri kira-kira mana yang terbaik buat teman-teman disini sudah saya buatkan contohnya ini menggunakan resistor 1 watt terus yang kedua seperti ini ya menggunakan resistor 2 watt yang baru seperti ini dia menggunakan resistor 1 watt tapi dengan kawat real michelin masih lumayan bagus bisa dipakai dan seperti ini untuk model green product yang baik dia menggunakan resistor yang bagus dengan real michelin penampang sekitar resistor 2 watt seperti itu oke teman-teman ku semua sekarang kita sudah mengetahui ya bentuk dan ciri-ciri sebuah resistor yang baik itu semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam memilih sebuah resistor silahkan sekali lagi untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung di channel ini untuk mendukung dengan like subscribe dan lonceng notifikasi semoga video ini bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati